Intro Halo sobat semua, gimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup menarik untuk ditonton Karena film ini syarat dengan sejarah dan pengetahuan Film yang berjudul Mongol, The Rise of Jengis Khan adalah film aksi dan biografi Yang dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Sergei Bodrog Tentang seorang pemimpin yang menguasai hampir seperempat dunia termasuk Eropa dan Asia dikala itu Dia adalah Temujin atau yang dikenal dengan nama Jengis Khan Sekitar 800 tahun yang lalu, Jengis Khan berkuasa Setelah menyatukan suku-suku Nomaden di dataran tinggi Mongolia Menaklukkan sebagian besar wilayah Asia Tengah dan Cina Dan keturunannya memperluas kekaisaran lebih jauh Melakukan invasi ke tempat-tempat yang lebih luas seperti Polandia, Vietnam, Syria, dan Korea Pada puncaknya bangsa Mongol menguasai 12 juta mil persengi Itu sebuah wilayah seukuran Afrika Banyak orang dibantai selama invasi Jengis Khan Tapi ia juga memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya Menghapuskan siksaan, mendorong perdagangan, dan menciptakan sistem pos internasional pertama Menurut sejarah, keturunannya yang bernama Kubilaikan Juga sempat melakukan ekspedisi ke tenaga Jawa Dan memerintahkan pasukannya untuk menghukum Kertanegara atau Raja Siyosari Lalu bagaimana kisah perjalanan hidup Jengis Khan Dari kecil hingga dia mampu mendirikan imperium terluas sepanjang sejarah Berikut adalah alur cerita film Mongol The Rise of Jengis Khan Check it out 800 tahun yang lalu Bangsa Mongolia merupakan klan-klan atau suku-suku yang hidup nomaden atau berpindah-pindah Klan satu dengan klan lainnya saling bermusuhan dan saling berperang Untuk menjara harta dan menguasai wilayah Karena saat itu sebagai kaum pengembara di wilayah Padang Rumput Mereka dirundung ke keringan, musim dingin yang parah, dan penyakit hewan peliharaan Akibatnya ekonomi mereka rapuh Dan tak ada cara lain selain hukum rimba Siapa yang kuat dia yang berkuasa Aktivitas mencuri, merampok, dan menjarah Seperti sudah menjadi tradisi demi bertahan hidup Saat itu Esugei yang merupakan seorang khan atau seorang ketua suku Membawa anaknya yang bernama Temujin Yang baru berumur 9 tahun Untuk dijodohkan dengan wanita dari suku Merkit Esugei menjodohkan anaknya Temujin untuk menembus dosanya dulu Karena telah mencuri wanita dari suku Merkit yang saat ini menjadi ibu Temujin Dan perjodohan itulah yang menjadi tanda perdamaian diantara mereka Tapi di tengah perjalanan menuju suku Merkit Esugei memutuskan bermalam di tempat sahabatnya dan merupakan suku yang lemah Tanpa disangka, Temujin malah memilih wanita untuk menjadi calon pengantinya di tempat itu Ayahnya Esugei bingung karena tak bisa menepati janjinya kepada suku Merkit Karena harus memenuhi keinginan anak laki-laki satu-satunya yang akan menjadi penerusnya Akhirnya rombongan Esugei dan anak buahnya pulang dengan rasa kecewa Tapi di tengah perjalanan, Esugei akhirnya berkata kepada anaknya Temujin Bahwa apa yang dilakukan anaknya itu benar Seorang laki-laki memang harus memilih sendiri calon istrinya Bangsa Mongol sangat takut pada kilat atau halilintar Karena mereka menganggap halilintar adalah tanda bahwa Dewa Tengri sedang murka dan marah Karena bangsa Mongol menganut kepercayaan animisme Atau kepercayaan kepada makhluk halus atau roh Hingga di perjalanan pada saat istirahat dan berteduh Rombongan Esugei bertemu dengan rombongan dari suku lain yang merupakan musuh mereka Sebagai adat dari bangsa Mongol, mereka harus saling menjamu dan bertukar makanan atau minuman Ketika sedang sama-sama istirahat di perjalanan, walaupun mereka adalah musuh Tapi siapa sangka, ternyata musuh telah meracuni susu yang diberikan kepada Esugei sebagai pemimpin klan Dan akhirnya Esugei meninggal dalam perjalanan Saat itu Targutai, seorang kaki tangan Esugei, justru merasa senang dengan kematian pemimpinnya Dan menobatkan dirinya sebagai pemimpin baru atau seorang kan Selepas kematian Esugei, akhirnya Targutai merampas dan menjarah semua harta yang dimiliki oleh kan Esugei Dan sebagai rasa sakit hati dan balas dendam kepada Esugei Dia berjanji akan membunuh Temujin anaknya jika dia sudah dewasa nanti Karena Targutai pernah sakit hati oleh Esugei saat dihina dan menyebut dia sebagai orang bodoh yang lemah Ibu Temujin yang bernama Oelun ingin anaknya Temujin membalas dendam atas semua pengkhianatan si Targutai itu Dan menyuruh Temujin untuk mengasingkan diri agar dia bisa selamat dari ancaman si Targutai Temujin pergi meninggalkan keluarga dan klannya untuk mengasingkan diri ke tempat yang jauh dan menghindar dari incaran Targutai Dia tak punya tempat tinggal, tak punya makanan, tak punya apa-apa dan dia benar-benar berjalan sendirian Lalu dia berniat untuk menuju Gunung Kramat yang jaraknya sangat jauh Dan dipercaya sebagai tempat Dewa Tengri berada Meminta pertolongan agar dia diselamatkan dan diberi kekuatan Tapi di tengah perjalanan, Temujin melewati Danau Beku dan dia terperosok hingga tenggelam Walaupun akhirnya diselamatkan oleh anak bernama Jamuka Seorang anak dari pemimpin suku, sama seperti Temujin Mereka berdua sepakat untuk menjadi saudara Dengan cara hasuku mongol, yaitu meneteskan darah masing-masing ke dalam susu dan meminumnya Targutai yang selama ini mengetahui bahwa Temujin kabur dari kelompoklannya Terus mencari keberadaannya Hingga pada suatu hari, Targutai menemukannya Saat Temujin pergi menggembala domba bersama Jamuka Temujin dijadikan budak di tendaklannya Disuruh membajak ladang dan dipasung di lehernya Semua tak ada yang peduli padanya Kecuali seorang tabib Yang selalu berbuat baik karena dia tahu Temujin adalah anak dari seorang kan esuge yang terkenal Dan dari penderitaannya itu Temujin berjanji akan membalaskan dendam pada musuhnya Sitargutai Saat kelak dewasa nanti Musim telah berganti Berkat bantuan tabib baik itu Akhirnya Temujin berhasil melarikan diri Dengan leher terpasung Siang dan malam Tanpa lelah Dia terus berlari menuju pegunungan Zakral Tempat Dewa Tengri berada Setelah dia berdoa Dengan ajaibnya Pasungan itu ternyata terlepas dari lehernya Tahun demi tahun berganti Akhirnya Temujin kecil Kini sudah beranjak dewasa Di hari itu pula musuhnya Targutai menemukannya Dan kembali menangkapnya Karena dia merasa Sebelum Temujin dibunuh Dia tak akan pernah tidur dengan nyenyak Setelah Temujin ditangkap dan kembali dipasung Tabib tua yang baik itu Masih tetap merawat Temujin Hingga pada satu malam Temujin berusaha melarikan diri Dia membunuh penjaga dengan pasungnya Kemudian dia berlari sejauh mungkin tanpa lelah Dalam pelariannya Dia ditolong oleh penggembala kuda Bernama Borshu Dan memberikan kuda padanya sebagai hadiah Karena dia tahu siapa Temujin itu Temujin akhirnya berhasil menemukan tunangannya Borte Menintak kecil yang dulu dia pilih sebagai calon pengantinnya Setelah itu Temujin mencari ibunya Oelun Dan kembali berkumpul bersama keluarganya Ibunya tak menyangka Temujin masih hidup dan sudah dewasa seperti ini Tapi di tengah kebahagiaan itu Datang segerombolan suku Merkit yang dipimpin oleh Ciledu Untuk membelaskan dendamnya dulu saat Aelun diculik Esugei Ayah dari Temujin Dia akan merasa impas jika Borte Tunangannya Temujin Sama-sama dicuri dan dinikahi secara paksa Sampai akhirnya mereka menemukan jejak Temujin dan Borte Lalu memburunya Kejar-kejaran pun terjadi Dengan menunggangi kuda Akhirnya Temujin berhasil dilumpuhkan oleh panah Dan Borte pun berhasil diculi oleh suku Merkit untuk dinikahi Setelah kejadian itu Temujin berniat untuk menemui Jamuka yang sudah dianggap sebagai saudaranya dulu Saat ini Jamuka sudah menjadikan atau pemimpin suku Dan Temujin meminta bantuan Jamuka untuk menyerang suku Merkit Demi menyelamatkan Borte tunangannya Walaupun Jamuka sempat menolak Karena adat bangsa Mongol Yang melarang berperang demi seorang wanita Tapi akhirnya demi rasa persaudaraan dan solidaritas Jamuka bersedia membantu Temujin Tahun depan untuk menyerang dan bertempur dengan suku Merkit yang terkenal Dengan strategi perangnya yang baik Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun datang Temujin yang dibantu oleh pasukan Jamuka Berencana untuk menyerang suku Merkit Setelah mereka memasuki wilayah kekuasaan suku Merkit Dengan tiba-tiba mereka disergap dan diserang Hari itu menjadi hari kemenangan pasukan Jamuka Dan menjadi pertempuran yang sengit Dengan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak Temujin akhirnya menemui Borte Dan membawa kembali istrinya Walaupun harus menerima kenyataan Bahwa Borte sedang hamil Dan mempunyai calon anak dari suku Merkit Temujin sangat berterima kasih kepada Jamuka Yang telah membantunya dan mengorbankan pasukannya Untuk bertempur melawan suku Merkit Tapi masalah besar datang setelah itu Saat Borte meminta Temujin untuk tidak menetap di sana Serta harus meninggalkan Jamuka Dan ternyata orang-orang kepercayaan Jamuka Meninggalkannya Dan memilih untuk ikut pergi bersama Temujin Sebagai pemimpin barunya Karena mereka menganggap Temujin Mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik Dan berlaku adil Saat harta jarahan dari suku Merkit Dibagikan dengan rata kepada seluruh pasukan Berbeda dengan Jamuka yang selama ini selalu mengambil seluruh bagian dari hasil jarahan Jamuka merasa kecewa Karena Temujin tidak mau mengembalikan dari Tai dan Altan Yang sudah lama menjadi pengawal pribadinya Jamuka juga merasa pengorbanan dan solidaritasnya kepada Temujin Ternyata dibalas dengan pengkhianatan Apakah setelah ini Jamuka menaruh dendam terhadap Temujin? Lanjut Dan memang benar Ternyata Jamuka menjadikan adiknya sebagai umpan Hanya untuk dibuat alasan demi bisa menyerang Temujin Dan membalaskan dendamnya Hari itu Jamuka menyuruh Taichar adiknya Untuk mencuri kawanan kuda milik Temujin Momen itu juga ternyata dimanfaatkan Targutai Musuh bebuyutan Temujin Yang dulu mengincar kematian Temujin Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri Dan memanfaatkan balas dendam Jamuka Dari sanalah awal mula perperangan antar saudara terjadi Di tengah perjalanan klan Temujin berpindah-pindah tempat tinggal Akhirnya pasukan Jamuka berhasil mengerjarnya Pertempuran pun tak bisa dihindarkan Pasukan Temujin yang setia Rela berkorban demikan dan keluarganya Dengan jumlah pasukan yang tak seimbang Akhirnya pasukan Temujin dikalahkan Dan ditangkap hidup-hidup oleh Jamuka Kemudian orang-orang yang tersisa Dijualnya sebagai buddha kepada saudagar Lalu Temujin dibawa ke kota Untuk dijual kembali kepada kerajaan Tangut Untuk dijadikan sebagai buddha Dan Temujin dikurung di depan istana Dijadikan tontonan dan hiburan Untuk warga kerajaan Berbulan-bulan sudah Temujin dikurung disana Karena memang dia sengaja dikurung Sampai akhirnya mati Panas kepanasan, hujan-kehujanan Kadang diberi makan, kadang tidak Hingga ada seorang biksu yang dari awal Bisa meramalkan tentang nasib Temujin Biksu itu rela membantu Temujin Untuk menyampaikan pesan Dan jimat kepercayaannya Kepada istrinya Borte Yang jauh di daratan Mongol pedalaman Hingga akhirnya Di tengah perjalanan Biksu itu pun meninggal Karena tidak kuat Dengan cuaca dan kelelahan Entah karena firasat Atau memang kebetulan Akhirnya Borte berhasil Menemukan jenazah biksu tersebut Dan mendapati jimat Milik Temujin Yang dibawa biksu tersebut Setelah Borte yakin Bahwa biksu itu Membawa pesan tentang Keberadaan Temujin Akhirnya Borte memaksakan diri Ikut bersama saudagar Dengan karavannya Walaupun dia rela Menjadi pelacur di kota Tangut Demi bisa menemukan suaminya Akhirnya lama-lama tinggal di kota Tangut Borte menjadi pelacur yang sukses Dia dipandang sebagai wanita kaya raya Sampai Borte mempunyai anak kedua Dan semua anaknya itu memang bukan darah daging dari Temujin Setelah mengetahui keberadaan suaminya Borte mempunyai rencana Untuk membebaskan Temujin Dengan cara menyuap penjaga kerajaan Dan kembali ke kampung halamannya Di daratan Mongol pedalaman Tapi setelah Borte menceritakan Situasi orang-orang Mongol dewasa ini Yang sangat-sangat barbar Dan semakin tidak punya rasa kemanusiaan Hanya demi mencuri dan menjarah Akhirnya Temujin bertekad Untuk melakukan sesuatu Terhadap semua bangsa Mongol Demi perubahan yang lebih baik Dia rela meninggalkan keluarga kecilnya Dan kembali pergi mengembara Temujin kembali datang ke Pegunungan Sakral Tempat yang dipercaya Bahwa Dewa Tengri tinggal di sana Dia memohon untuk diberikan keberanian dan kekuatan Demi memperbaiki situasi yang terjadi pada orang-orang Mongol Dia bertekad untuk membuat hukum bagi seluruh bangsa Mongol Dan mereka harus mematuhinya Hukum yang dia inginkan sederhana Yaitu dilarang membunuh anak-anak dan wanita Jangan lupakan hutang dan melas budi Melawan musuh hingga titik darah penghabisan Dan yang terakhir Jangan menghianatikan atau pemimpinmu Hukum itu harus ditegakkan Meski harus membunuh setengah dari mereka Termasuk pasukan Jamuka Karena saat itu Temujin berhasil menaklukan Dan mempersatukan suku-suku bangsa Mongol Untuk patuh terhadap hukum barunya Banyak prajurit yang bergabung Di bawah naungan panji-panji bendera Temujin Kecuali Jamuka dan pasukannya Yang selalu berusaha memecah belah Hingga terjadilah pertempuran terakhir Antara bangsa Mongol Untuk menentukan siapa yang paling berkuasa Walaupun tentara Jamuka terlampau banyak Beratus-ratus kali lipat dari pasukan Temujin Tapi Temujin tak gentar Karena dia sangat ahli dan lihai dalam strategi perang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jamuka habis kesabaran Karena melihat pasukannya kalah ronde demi ronde Dan akhirnya memutuskan untuk menyerang secara barbar Di tengah pertempuran tanpa disangka-sangka Terjadi badai besar dan kilatan-kilatan halilintar Yang sangat ditakuti bangsa Mongol Semua tentara Jamuka kalang kabut ketakutan Dan melihat Temujin dengan berani Di antara kilatan halilintar tanpa rasa takut Dan saat itu pula Semua badan tentara Jamuka Menyerah dan mengabdi kepada Temujin Jamuka tertangkap Namun tidak dibunuh Karena hukum baru sudah ditegalkan Temujin sudah mengawali semuanya Dan dia bertekad untuk menyelesaikan sampai titik akhir Dia akan melakukan invasi Dan menaklukan bangsa-bangsa lain Yang tidak patuh akan aturan-aturannya Hingga dia menjadi penguasa Asia Juga sebagian Eropa Dan saat itu Temujin diberi julukan sebagai Jengiskan Atau jika diartikan Jengiskan adalah penguasa universal Demikianlah alur cerita dari film Mongol The Rise of Jengiskan Semoga bisa menghibur Dan menginspirasi sobat film All One semua Banyak insight yang dapat kita petik dari film ini Tentunya Ambil yang baiknya Dan buang insight yang jeleknya Nantikan alur cerita film-film pilihan Di konten berikutnya Yang penuh dengan informasi Juga hal bermanfaat dari dunia film Dan bisa dijadikan inspirasi Yang pastinya akan tetap seru Untuk disimak See you next time